Hai guys, welcome back to Welcome back to my youtube channel Jadi hari ini Aku ngomongnya buru-buru aja Karena sebenernya ini aku mau berangkat ke kantor Aku udah dandan tapi yang jadi masalah Dan ruputku lepek Namaku ini bener-bener lepek Banget Alasan aku Aku gak keramas Pertama karena aku buru-buru Aku lagi males Sama Jadi biasanya shampoo yang aku pake Ada di video ini Shampoo yang aku biasanya pake ini Bisa membuat aku untuk gak keramas selama 3 hari Karena aku anaknya jujur Malus banget keramas Nah, tapi shampoo-nya lagi habis Terus aku lagi belum keluar-luar lagi Jadi, yaudah pake shampoo yang ada Aku tuh bener-bener banget keramas Aku baru keramas tuh kemarin malam Gak kemarin malam Dua hari yang lalu berat ya Lusa malam Tapi pagi-paginya Jujur sore di kantor tuh aku udah Sangat amat Lepek banget nih Bahkan gak masih kata lepeknya Aku mau ngasih tau ke kalian Gimana caranya Aku Mengatasi Rambutku Sekarang kita liat ya Review-nya Saat ini Ini hasilnya gimana nanti Oke Terus yang pertama itu Adalah Kaling gak ngeramasin poni Jadi ini aku udah Ngeramasin poni aku Udah lumayan kering Kalo gak tuh bener-bener yang namanya Ih, lepek banget deh Ih, lepek banget deh Ih, lepek banget deh Kayak berminyak gitu Tapi kalo misalnya kalian males banget Ya udah gak apa-apa sih Aku juga karena males banget Keremasi Bahkan poni Kayak udah diikat gitu Kayak udah males ngepotnya gitu Nah karena ini udah Keremasi Jadi lumayan lah ya Dia agak turun gitu loh Yang poninya Jadi gak tukeran terlalu Keremasi banget Udah lumayan kan Yang kedua Kalo kalian Bisa gitu males-malesnya Tapi sebenernya kalo aku udah keremus Aku akan pake ini sih Aku pake Ini adalah Dari shampoo Favorit aku Nah ini Cara pakenya Biasanya aku pakein Cuman yang di atas dua Masih jarak sih gini 30 cm Kan udah putih Biasanya aku pakeinnya Biar residunya tuh gak bener-bener nempel Biasanya nanti Pastinya malah jadi Atau enggak Sampai Biasanya tuh hilang gitu loh Dibalik-balik kayak gini Jadi Yang ini juga dapet Minyakan tadi kan Kita akan lihat ya Berapa lama Rambutku akan bertahan Tidak lepet Menggunakan ini Nah tips ketiga Kalo kalian gak punya dry shampoo Kalian bisa pake Tadaa Bedang bayi Aku biasanya pake ini Karena dari shampoo aku bawa-bawa Abis karena aku hampir pake Setiap hari Kan kenaka aku mandinya kan Tiga hari sekali Kan kenaka aku mandinya kan Tiga hari sekali Oke Kayak gitu Jadi nanti aku akan Kasih ke kalian Siang hari rambutku kayak gimana Terus ke sore hari Saat aku pulang kantor Rambutku kayak gimana Yaudah rambut aku Oke so Ikutin aku terus ya Sampai nanti sore Ini jam berapa ya Ini jam berapa sih? Itu jam di depan gue Oh iya iya Ini jam 16.03 Ini udah tua siapa ya? Kan aku lupa tadi Kasih tau kalian Makan sukinan tadi Ini rambut aku Udah jam 16.03 Udah sore Terus ambil kayak Kayak gitu Ya kan gak? Ya udah gak selapas tadi pagi kan Kita lihat nanti ya Kalau udah Malem kayak gimana Ini sasini alfal geng Ini sasini alfal guys Gak bisa ya Gak bisa fokus aja Gimana ngefokusin tangan sendiri Gimana ngefokusin tangan sendiri Tuh Coba Kak Ciliet mencari Ini bedanya Ini yang belum sama sekali Sekarang yang udah Wow Wow Habis banget habiskan Gini nungi dan Hukumi Hey guys Ini udah jam Wow makasih Kak Yuzis bukti banget ini udah jam 37 kalau 37, jangan kita liat rambut aku ya masih kering dong ini memang poninya agak lepek tapi bentuknya masih bagus, ya kan? jadi terbukti kalau dry shampoo itu bisa membantu kamu yang males banget keramas tapi jangan kabari kamu ga keramas ya nanti bau rambutnya ya guys, jadi segitu aja kontenku hari ini gak jelas banget kenapa deh, jelik banget jadi kesimpulannya, pake dry shampoo itu bagus kalo misalnya kalian gak mau keramas, jadi kalian males keramas pake dry shampoo aja gitu, jangan lupa like kalo nonton video ini, jangan lupa juga subscribe, please banget di subscribe nanti lagi, kalo aku di subscribe siapa tau bisa monetize, terus aku kayak raya jangan lupa juga di komen ya bye